Intro Assalamualaikum berita terkini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel menabar hikmah meraih berkah para sahabat pada video sebelumnya kita telah mengupas bacaan-bacaan wajib di dalam ibadah sholat baik sholat sunnah maupun sholat wajib bahwa hanya ada lima bacaan wajib di dalam ibadah sholat yang semuanya harus dibaca dengan benar bacaannya meninggalkan lima bacaan wajib ini bisa membatalkan ibadah sholat bahkan tidak sah dan sia-sia belaka lima bacaan tersebut adalah pertama takbiratul ikhram yakni takbir pertama saat memulai ibadah sholat kemudian yang kedua membaca surah al-fatihah ketiga membaca bacaan tahiyyatul akhir keempat membaca sholawat setelah bacaan tahiyyatul akhir dan yang kelima salam yang pertama selain lima bacaan wajib ini di dalam ibadah sholat ada pula bacaan-bacaan sunnah bacaan-bacaan yang jika ditinggalkan tidak akan membatalkan sholat namun mengurangi kesempurnaan ibadah sholat berikut ini bacaan di dalam ibadah sholat yang termasuk bacaan sunnah berdasarkan penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab fikih karya mereka yang pertama doa iftidah yaitu doa yang kita baca saat telah selesai takbiratul ikhram yang disertai niat dalam hati menunaikan ibadah sholat redaksi yang banyak diamalkan adalah yang Allahu Akbar Kabiraw walhamdulillahi kathira dan seterusnya yang kedua bacaan ta'awud yaitu bacaan a'udzubillahiminasyaitonirrojim setelah kita selesai membaca doa iftidah sebelum membaca surah al-fatihah disunahkan membaca ta'awud demikian pula pada rekaat kedua ketiga dan yang keempat juga disunahkan membaca ta'awud sebelum membaca surah al-fatihah yang ketiga bacaan amin setelah membaca surah al-fatihah bacaan ini tidak termasuk bagian dari ayat-ayatnya surah al-fatihah tetapi disunahkan membacanya setelah selesai membaca surah al-fatihah baik di dalam ibadah sholat maupun di luar sholat yang keempat membaca surah pilihan setelah selesai membaca surah al-fatihah disunahkan membaca surah-surah pilihan pada rekaat pertama dan kedua sedangkan pada rekaat ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surah pilihan boleh membaca surah apa saja meskipun hanya surah pendek seperti surah al-ikhlas atau surah al-kawthar yang kelima bacaan takbir inti kolat yakni takbir perpindahan gerakan ketika akan rukuk ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud ada pun takbiratul ikhram yakni takbir pertama dalam ibadah sholat termasuk bacaan wajib yang keenam bacaan tasbihnya rukuk dan sujud saat rukuk disunahkan membaca subahana rabbiyal azimi wabihabdih sedangkan saat sujud disunahkan membaca subahana rabbiyal a'la wabihabdih bacaan tasbih ini sunnah dibaca minimal satu kali setiap kali rukuk dan sujud yang ketujuh bacaan tasmi yaitu bacaan sami'allahu liman hamidah sunnah membacanya ketika bangun dari rukuk yang kedelapan bacaan iktidal yaitu posisi berdiri tegak saat kita telah bangun dari rukuk pada posisi ini kita disunahkan membaca bacaan rabbana lakal hamdu mil usama watiwa mil ul ardi dan seterusnya yang ke sembilan bacaan doa kunud dalam madhab imam syafi'i membaca doa kunud disunahkan pada waktu menunaikan sulat subuh pada rekaat kedua saat posisi iktidal sebelum sujud redaksi yang paling banyak diamalkan adalah Allahumma dini fi man hadayit hingga selesai yang ke sepuluh bacaan doa diantara dua sujud yang paling banyak diamalkan adalah yang ke sebelas bacaan tahiyyat awal membaca dan seterusnya hingga kalimat syahadat pada duduk tahiyyat awal hukumnya sunnah jika ditinggalkan tidak membatalkan solat tetapi disunahkan menggantinya dengan sudut sahwi sebelum salam demikian pula membaca sulawat setelah bacaan tahiyyat awal termasuk bacaan sunnah ada pun bacaan sulawat pada tahiyyat akhir termasuk bacaan wajib yang kedua belas bacaan sulawat ibrahimiyah setelah bacaan sulawat kepada rasulullah pada duduk tahiyyat akhir yakni mulai ada pun bacaan sulawat kepada rasulullah setelah bacaan tahiyyatul akhir sebelum sulawat ibrahimiyah termasuk bacaan wajib yang ketiga belas bacaan doa setelah bacaan tahiyyatul akhir setelah kita selesai membaca bacaan tahiyyatul akhir sebelum salam kita disunahkan membaca doa boleh membaca doa apa saja asal redaksinya dalam bahasa Arab yang keempat belas bacaan salam yang kedua ada pun bacaan salam yang pertama termasuk bacaan wajib demikian para sahabat 14 bacaan di dalam ibadah solat yang termasuk bacaan sunnah setiap kita wajib mengetahui hal ini agar kita bisa membedakan mana bacaan yang wajib dan mana bacaan yang sunnah di dalam ibadah solat yang kita lakukan demikian para sahabat insyaallah barokah insyaallah bermanfaat dunia akhirat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax